Pemerintah Kota Banda Aceh beberapa hari yang lalu melakukan penandatanganan kerjasama dengan Gopay dan Gojek Indonesia di Ruang Rapat Wali Kota Banda Aceh. MOU tersebut membuka peluang bagi tenaga kerja di Kota Gemilang sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran sehingga semakin mengeliatnya perekonomian masyarakat. Baik, kami mohon kesediaan Bapak Wakil Wali Kota Banda Aceh dan juga perwakilan dari Bank Indonesia. Gojek Indonesia dan juga Gopay selasa siang tadi melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Kota Banda Aceh. MOU tersebut merupakan bukti Banda Aceh dan Gopay memperkuat ekosistem pembayaran non-tunai di tengah-tengah masyarakat Kota Banda Aceh dengan menghadirkan pembayaran non-tunai untuk memudahkan berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyebutkan kerjasama ini ikut mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai smart city di Indonesia dan kedepannya dapat memperluas layanan jasa transportasi sekaligus peluang meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada kesempatan itu, Wali Kota meminta kepada pihak Gojek Indonesia untuk ikut mempromosikan wisata Kota Banda Aceh baik kulinernya, religiusnya, dan wisata sejarah. Jadi kita harap nanti Gojek juga mempromosikan keunggulan wisata Kota Banda Aceh mulai dari cagar budaya, kemudian juga kulinernya yang enak, enak sekali, dan enak sekali kopinya yang terenak di dunia, kemudian juga seni budaya yang luar biasa yang kita miliki ini bisa disampaikan lewat pesan-pesan daripada Gojek yang punya channel dunia, punya channel nasional dan internasional. Senada itu, VV Government Relation Gojek Damar Junianto menyebutkan Gojek melalui Gopay mulai merubah kebiasaan masyarakat membayar dengan tunai dan memperkenalkan inovasi pembayaran non-tunai dalam berbagai aspek kehidupan dan lagi kearifan lokal seperti di daerah selalu menjadi perhatian pihak Gojek Indonesia. Khusus untuk Aceh, sebetulnya kami dorong dan kami undang masyarakat untuk menghadirkan layanan yang paling utama buat kami adalah keselamatan dan juga kenyamanan. Jadi kalau memang menurut masyarakat Aceh merasa lebih nyaman dan lebih selamat kalau memang mitranya perempuan yang membawa ibu-ibu mungkin ke sekolah atau anak-anak ke sekolah, kami sebenarnya lebih senang. Nah, kearifan lokal seperti ini sebetulnya selalu menjadi perhatian kami. Tim Liputan Aceh TV